Saudarifu, ada masalah yang meresahkan hatiku. Tentu. Ceritakan padaku. Selama ini kita menunggu kedatangan Tuhan untuk dibawa masuk ke kerajaan surga. Tetapi Tuhan belum datang juga. Kapan akhir dari penderitaan ini? Kita selalu berkata Tuhan sudah muncul di depan pintu, tetapi Dia belum datang juga. Iman kita semua sangat lemah. Sekarang tahun 2016, nubuat kedatangan Tuhan seharusnya telah tergenapi. Empat bulan darah telah muncul. Bahkan orang tidak percaya tahu bahwa malap takah besar akan mendekat. Seharusnya Tuhan sudah kembali. Tapi kenapa kita masih belum menyambutnya? Benar. Aku merasakan kegelisahan di hatiku. Jika terus menantap langit dan menunggu kedatangan Tuhan di awan-awan, dapatkah kita bertemu dengannya? Ya. Penganiayaan oleh pemerintah PKT semakin parah. Kita tidak merasa aman lagi di rumah. Tidak ada yang tahu kapan kita ditangkap dan dipenjara. Berapa lama kita harus menanggung penderitaan ini. Kita menunggu Tuhan mengajak kita ke rumahnya di surga dan mengakhiri penderitaan ini. Namun kini, malah petaka besar sudah dekat dan Tuhan belum datang juga. Apa alasannya? Benar. Bukankah kita menunggu kedatangan Tuhan, tetapi Tuhan belum datang juga? Siapa yang dapat memahami ini? Kita semua telah melihat bencana semakin memburuk. Empat bulan darah sudah muncul. Benar. Mengenapi nubuatan di kitab Yoel. Juga pada hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan menunjukkan banyak keajaiban di langit dan bumi, darah dan api dan tiang asap. Matahari akan berubah menjadi kegelapan, dan bulan menjadi darah, sebelum hari kedatangan Yahweh yang hebat dan dahsyat itu. Amin. Akhir-akhir ini, aku merenungkan nubuat ini. Kemunculan empat bulan darah mengenapi firman bulan merah seperti darah. Ditambah lagi nubuat berkata, sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu, aku merasa hari yang besar dan dahsyat akan menggambarkan bencana besar. Juga pada hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Firman ini pasti tentang tindakan Tuhan saat masa sebelum datangnya bencana besar. Benar, pasti begitu. Ini pemahamanku tentang ayat nubuat itu. Sepertinya sebelum kedatangan bencana besar, roh Tuhan akan berfirman untuk menyirami para hambanya lelaki dan perempuan. Aku merasa roh kudus akan membuat pekerjaan baru di akhir zaman. Ini sebuah pencerahan. Puji Tuhan. Inilah firman yang diucapkan roh Tuhan dan firman roh kudus kepada gereja-gereja di kitab wahyu. Sepertinya saling berkaitan. Banyak ahli Alkitab telah memastikan bahwa Tuhan akan membuat kelompok pemenang sebelum bencana besar. Menurutku, ini yang akan terjadi. Ucapan roh Tuhan pasti berkaitan dengan Tuhan yang membuat kelompok pemenang. Di mata Tuhan, pemenang adalah para hambanya lelaki dan perempuan. Puji Tuhan. Begitu rupanya. Semakin kurunungkan, semakin kupikir ada misteri besar dalam nubuat ini. Jika begitu, kita harus mencari pengungkapan roh Tuhan. Munculnya firman roh kudus kepada gereja-gereja. Benar sekali. Setelah kau bilang begitu, aku teringat nubuat Tuhan Yesus dari segeri sebijaksana yang datang ke perjamuan kawin ketika mendengar suara mempelai pria. Menurutku, kita harus bergegas dan mencari pekerjaan roh kudus dan melihat jejak kaki dari pekerjaan Tuhan. Ini yang terpenting. Benar. Saudara Fang, ucapanmu merupakan pencerahan roh kudus. Fantastis. Puji Tuhan. Benar. Katamu pengungkapan roh Tuhan mengacu pada firman roh kudus kepada gereja-gereja. Aku jadi ingat, Eastern Lightning sudah bersaksi tentang kedatangan kedua Tuhan. Itulah Tuhan yang mahu kuasa. Yang mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan dan membentuk kelompok pemenang. Pikirmu, ini berkaitan dengan roh Tuhan menyirami para hambanya, lelaki, dan perempuan. Jika begitu, kita dapat jalan. Mari selidiki apakah Eastern Lightning merupakan pekerjaan Tuhan. Bukankah ini akan beres? Benar. Kita harus segera memeriksanya. Saudara Fang, ucapanmu hari ini sungguh mencerahkan. Puji Tuhan. Ini sesuatu yang tidak pernah kita hargai dari membaca Alkitab. Benar. Terima kasih, Tuhan. Tetapi, apakah Eastern Lightning benar-benar pekerjaan Tuhan? Ini pendapatku. Eastern Lightning bersaksi Tuhan Yesus telah datang kembali, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bernubuat, Dia akan turun dengan awan-awan di akhir zaman. Bahkan sekarang, kita belum melihat Tuhan turun dengan awan membawa orang percaya masuk kerajaan surga. Bagaimana mungkin berkata Tuhan Yesus sudah kembali? Lagi pula, pendeta dan penatua acapkali berkata, semua firman dan pekerjaan Tuhan tertulis dalam Alkitab. Tak ada firman atau pekerjaan Tuhan di luar Alkitab. Dengan begitu, percaya kepada Tuhan adalah percaya pada Alkitab. Jika menyimpang dari Alkitab, maka kita mengkhianati Tuhan. Kapanpun itu, kita harus berpedoman pada Alkitab dan nama Tuhan. Dengan begitu, kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga saat Tuhan datang. Saudari Fu, perihal menyambut Tuhan. Kita terus mendengarkan ucapan pendeta dan penatua, menunggu Tuhan turun dengan awan-awan. Ada kesaksian Tuhan sudah datang, lantas kita menolak dan mengutuknya, tanpa mencari ataupun menyelidikinya. Ini tidak sesuai dengan niat Tuhan. Akhir-akhir ini, aku mulai berpikir. Banyak domba baik dari semua denominasi yang telah menerima Eastern Lightning. Mayoritas mereka paham tentang Alkitab. Semuanya orang-orang bijaksana dan berpengetahuan dalam. Benar. Penerimaan mereka terhadap Eastern Lightning pasti muncul akibat pencarian dan penyelidikan berulang kali. Benar. Mereka tak akan menerimanya mentah-mentah. Karena itu, kita tetap harus mencari dan menyelidiki Eastern Lightning. Jika Eastern Lightning merupakan penampakan dan pekerjaan Tuhan, maka kenapa kita tidak bisa bertemu Tuhan? Benar. Jika Eastern Lightning bukan kedatangan kembali Tuhan, maka kita akan dapat suatu karifan. Bukankah itu hal yang bagus? Benar. Daripada terperangkap dalam gereja dan tak bisa keluar, lebih baik cari tahu dan selidiki Eastern Lightning. Benar. Kita lihat, apakah Tuhan sudah kembali? Dengan begitu, kita tahu bagaimana keadaannya. Benar. Kita harus melidikinya. Saudarifu, Benar, benar. Saudarifu, kita telah menunggu sampai sekarang. Tuhan masih belum kembali. Apa alasannya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dan saudari, ini periode terakhir akhir zaman. Nubuah tentang kedatangan kedua telah digenapi. Amin. Mungkin tahun 2000, Tuhan turun bersama awan-awan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benar atau tidak? Tuhan, aku masih ragu. Kumohon beri pencerahan. Saudarifu, ucapanmu benar. Nubuat Tuhan akan tergenapi. Aku memeriksa semua nubuat di Alkitab tentang kedatangan Tuhan kembali. Aku melihat saat Tuhan bernubuat, Dia akan kembali. Tak hanya tertulis, Dia akan datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihatnya. Tapi juga, Dia akan datang bagaikan pencuri. Benar. Seperti firman Tuhan di Injil Matius, pasal 24, ayat 43-44. Tetapi ketahuilah bahwa jika pemilik rumah tahu kapan waktunya, pencuri akan datang. Ia pasti akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibobol. Ya, benar. Karena itu, hendaklah engkau berjaga-jaga sebab anak manusia akan datang. Ada juga Wahyu 3, ayat 3. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri. Semua nubuat ini menyebutkan kedatangan Tuhan bagaikan seorang pencuri. Dia akan datang diam-diam tanpa sepengetahuan orang. Benar. Maka, perihal kedatangan Tuhan yang kedua tak bisa kita gambarkan seenaknya dan harus dicari dan diselidiki secara seksama. Hanya begitu, kita tidak melewatkan kedatangan Tuhan. Kita harus lebih mencari tahu dan menyelidiki. Benar. Saudara Fang, Banyak sekali nubuatan di Alkitab bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tapi seluruh dunia religius mengartikan ini sebagai tak seorang pun mengetahui kapan Tuhan akan datang. Benar. Ya, benar. Seperti firman Tuhan Yesus, kedatangan anak manusia tidak akan disangka-sangka. Seharusnya ini menjelaskan bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba dengan awan-awan untuk membawa orang kudus pada saat yang tidak diduga. Sepertinya begitu. Mendengar perkataanmu, Aku ingat beberapa waktu lalu saat bersembunyi di rumah saudaraku. Aku sudah bertemu beberapa puarta Injil Eastern Lightning. Eastern Lightning? Benar. Mereka mengkomunikasikan nubuat Tuhan padaku. Seperti Wahyu 16, ayat 15. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Serta Matius 25, ayat 6. Dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar. Lihatlah, mempelai laki-laki itu datang, keluarlah, dan jumpai dia. Dan juga tertulis pada Wahyu 3, ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan makan bersamanya, dan dia akan bersama-sama denganku. Tafsiran mereka yaitu, Tuhan kembali bagaikan pencuri. Dan saat tengah malam, ada yang menyaksikan kedatangan mempelai pria. Artinya, tak seorang pun tahu kedatangannya. Tuhan jadi daging dalam wujud anak manusia, secara rahasia turun untuk bicara dan bekerja. Ya benar. Jadi benar seperti ini. Tidak semua orang bisa tahu dan melihatnya. Hanya yang mengenal suaranya dapat mengenali di ala Tuhan dan menerimanya. Ya, memang begitu. Mereka juga berkata, hanya yang mendengar suara Tuhan. Saat mendengar kesaksian kedatangan Tuhan, dapat dibawa ke tahtanya dan menghadiri pesta kawin bersama Tuhan. Ucapan mereka benar. Tuhan Yesus telah menjelaskannya dalam kitab suci. Tidak semua orang akan bisa melihat kedatangan Tuhan. Hanya orang yang mengenali suaranya yang dapat berjumpa Dia. Kembali turun di awan-awan, sama seperti bayangan kita. Semua pasti dapat melihatnya. Benar. Iya, benar. Sepertinya ada misteri tentang cara kedatangannya. Saudari Su, mendengar ucapanmu sepertinya yang disampaikan orang Eastern Lightning menegaskan nubuat Tuhan. Nubuat Tuhan Yesus memang menyebutkan mendengarkan suara Tuhan. Benar. Tampaknya, kita harus menaruh perhatian untuk mendengar suara Tuhan agar bisa menyambut kedatangannya. Perkataan kalian masuk akal. Biasanya kita hanya berpaku pada nubuat Tuhan turun di awan-awan, tetapi mengabaikan nubuat lainnya tentang kedatangannya. Benar. Ini membuat kita mudah keliru. Benar. Iya. Surga dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selamanya. Benar. Karena semuanya nubuat Tuhan, maka harus digenapi dan diwujudkan. Benar. Benar. Firman Tuhan akan digenapi. Perihal penggenapan nubuat Tuhan akan digenapi dan diwujudkan. Ada misteri dan kebenaran yang tak dapat. Benar. Kita pahami. Iya, benar sekali. Iya, benar. Untuk diri yang sulit untuk kita pahami. Dengan begitu, jangan sewenang-wenang menggambarkannya. Benar. Benar. Iya. Selama ini, Eastern Lightning terus bersaksi bahwa Tuhan sudah kembali. Benar. Dan mengungkapkan kebenaran untuk melakukan penghakiman akhir zaman. Benar. Kita harus mencarinya. Malah mengikuti pendeta dan penatua menyangkal serta mengutuk Eastern Lightning. Tepat sekali. Melihat hal itu, apa yang kita lakukan, mungkin salah. Benar. Kita harus mencari dan menyelidiki Eastern Lightning untuk melihat apakah yang mereka kotbahkan adalah jalan yang benar. Kita harus menyelidikinya. Iya. Saudari Su, bisakah kau mengundang orang gereja Tuhan yang maha kuasa untuk menjelaskan kepada semuanya? Tentu saja. Kita harus mencari dan menyelidikinya. Kita harus mencari dan menyelidikinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.